Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khairi awladi Nah ada yang tahu jawabnya apa? Kita sama-sama jawab ya Jawabnya Sobahul nur Yaitu artinya selamat pagi Nah sebelumnya bisa ditanya dulu Kaifahalukum Bagaimana kabar anakmih semuanya? Nah mudah-mudahan kalian selalu sehat ya Dan selalu dalam keadaan yang baik Nah kalau kalian sehat dan baik Kita jawab sama-sama Nahnu bilhoir Kita semuanya baik Oke anak-anakmi semuanya Qabla ta'luminahadayawum Hayabindanabda bilbasmala Bismillahirrohmanirrohim Ingat selalu diawali dengan bismillah Ya khas Yang kita akan melakukan kegiatan Oke hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang tahu enggak? Nah perhatikan disini disamping mis Hari ini kita akan belajar tentang Ala'adadu Ada yang tahu artinya apa? Ala'adadu Artinya yaitu Bilangan Pinter Hari ini kita akan belajar Bilangan dari bilangan 1 sampai dengan 10 Nah sebelumnya Perhatikan mis Kita akan mengenal Kosa kata Bahasa Arabnya Angka 1 sampai dengan 10 Nah sekarang Dihalkan dengan baik ya Wahidun itu angka 1 Isnani itu angka 2 Salah satun itu angka 3 Arba'atun itu angka 4 Hom satun itu angka 5 Sitatun itu angka 6 Sabatun itu angka 7 Samanyatun itu angka 8 Tisatun angka 9 Asyaratun angka 10 Nah itu Kosa kata yang akan kita pelajari hari ini Nah sekarang Kita perhatikan ya Di samping mis Di sini Kita baca sama-sama ya Ayo kita baca sama-sama Di sini ada Wahidun Pulangi Wahidun Yaitu angka 1 Nah sekarang yang kedua Isnani Eh sama-sama Isnani Yaitu 2 Kemudian selanjutnya Perhatikan lagi di sini Salah satun Apa? Salah satun Yaitu 3 Nah yang selanjutnya Perhatikan lagi Arba'atun Apa? Arba'atun Yaitu artinya 4 Nah ikuti mis lagi ya Ayo semangat Hom satun Perhatikan tulisannya di sini ya Hom satun Yaitu 5 Pintar Selanjutnya Perhatikan lagi di sini Di samping mis Yaitu Ada Sitatun Sitatun Nah angka berapa? Jawab sama-sama 6 Pintar Nah kita lanjutkan lagi Kalian perhatikan lagi Tulisannya di samping mis ya Ada Sabatun Sama-sama Sabatun Yaitu artinya 7 Nah selanjutnya Di sini lagi Perhatikan lagi Di samping mis Kita baca sama-sama Ada Samaniyatun Ada berapa? Samaniyatun Yaitu angka 8 Oke kita lanjutkan Oke di sini ya Perhatikan tulisannya Ada Tisatun Ayo ulangi Tisatun Yaitu angka 9 Dan yang terakhir Di sini ada Asyaratun Asyaratun Yaitu artinya 10 Nah itu ya Kosa kata yang kita pelajari hari ini Tadi kalian sudah perhatikan Di situ ada tulisannya Ada tulisan untuk angka 1 Sampai 10 Dalam tulisan Arab Kemudian Ada juga bacaannya Dan ada Huruf yang dipisah ya Yaitu Wahidun Contohnya Tadi dipisah Wa Alif Ha Dan Da Perhatikan dengan baik ya Gambar di samping mis Atau ada Angka di samping mis Nah sekarang mis tanya Marok muhada Nah kalau mis teritanya Marok muhada Berarti artinya Angka berapa ini Kalian tinggal jawab Angka berapa Marok muhada Ayo ada yang tahu Angka berapa di samping mis Pinter Wahidun Yaitu angka 1 Sekarang Coba yang kedua Marok muhada Ayo angka berapa Pinter Hom Satun Yaitu angka 5 Nah seperti itu ya Ketika mis teritanya Nanti kalau Kita masuk ke sekolah Mis tanya Marok muhada Kalian jawab Angka berapa Dalam bahasa Arab Oke anak-anak mis semuanya Nah selanjutnya Ada tugas nih Buat Anak-anak mis semua Yaitu Ada di Latihan 1 2 Dan 3 Untuk latihan 1 Perhatikan di samping mis Yaitu Kalian Pasangkan Gambar Dengan Kata yang sesuai Jumlah gambarnya Ada berapa Ada 1 Berarti Tarik garisnya Ke Wahidun Tapi kalau ada 5 Atau ada 6 Contohnya Berarti Tarik garis Ke Tulisan Sitatun Sekarang Kemudian Yang latihan 2 Nah yang latihan 2 Itu Mudah Kalian Tinggal Menulis Atau Menjawab Pertanyaan Dengan Baik dan Menang Pertanyaannya Adalah Seperti yang tadi Misalnya ditanyakan Marok Muhadza Kalian tinggal Tulis Disitu ada Angka berapa Tulis artinya Dan tulis Bahasa Arabnya Oke Selanjutnya Ada di Latihan 3 Perhatikan di Samping mis Untuk Latihan 3 Itu Adalah Mengisi Pertanyaan Atau Isilah titik-titik Dengan Benar Yaitu Disitu ada Pertanyaan Penjumlahan Contohnya Untuk Nomor 1 Perhatikan ya Yaitu disini Ada Angka 1 Atau ada Tulisan Wahidun Ditambah Salah Satun Sama Dengan Berapa Jumlahnya Wahidun Itu artinya Satu Salah Satun Itu artinya Tiga Berarti Satu Ditambah Tiga Sama dengan Berapa Empat Pinter Empat Artinya Yaitu Ar Ba'atun Maaf Empat Bahasa Arabnya Yaitu Ar Ba'atun Jadi Jawabnya Ar Ba'atun Dengan tulisan Arab Itu tugasnya Untuk Anak-anak Mis Semuanya Mudah-mudahan Kalian Paham Dan Bisa Mengerjakan Latihannya Dengan Baik Jika Ada yang Tidak Paham Atau Masih Bingung Silahkan Langsung Tanyakan Kepada Mis Oke Oke Anak-anak Semuanya Terima kasih Atas perhatian Kalian Harus Selalu Sehat Dan Semangat Walaupun Harus Belajar Di rumah Dan Ingat Jaga Kesehatan Ikuti Protokol Kesehatan Oke Terima kasih Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh